TAMU DILARANG MENANG Sebuah saiwar yang dilancarkan oleh para supporter Persis Solo untuk menghancurkan mental para pemain Persebaya. Datang ke Stadion Manahan Solo sebagai tamu dengan menyongsong target juara, membuat Aji Santoso dipaksa harus memutar otak dengan absennya striker anyar bajul ijo Paulo Victor Akiba Cidera. Keras, panas, dan dramatis adalah kata-kata yang dapat menggambarkan bagaimana pertandingan malam itu. Persis Solo memulai musim ini dengan materi pemain yang bisa dikatakan sudah sangat siap. Ada nama Mausa Sidibe, Alexis Mesidoro, dan pahlawan timnas di SEA Games Ramadhan Sananta. Yang di atas kertas, skuad Persis Solo lebih unggul dari market value, yang mana total market value tim berjuluk Laskar Sambernyawa itu cukup fantastis, yaitu sebesar 75,61 miliar rupiah. Sedangkan skuad Persebaya hanya menyentuh angka 65,62 miliar rupiah. Bermain di hadapan supporternya sendiri kemudian disaksikan langsung oleh sang bos kaisang pangarep, membuat Persis Solo bermain all out untuk menyerang. Terlihat jelas target mereka dalam laga itu adalah menang dan tidak mau seri. Yang mana sebelum laga ini dimulai, banyak spekulasi yang mengatakan sangat sulit bagi tim asuhan Aji Santoso untuk menang di laga pembuka. Sebab Aji Santoso tak pernah sekalipun meraih kemenangan di laga pembuka Liga 1 bersama Persebaya. Namun ada satu nama yang gaya bermainnya benar-benar mampu menunjukkan jati diri klub. Klub yang bukan secara kebetulan dijuluki tim dari kota pahlawan. Dialah Bruno Moreira, si anak baik. Pemain yang kemarin pergi, kini dipanggil kembali. Misinya tak main-main. Ia dituntut menjadi aktor utama untuk membawa Persebaya Surabaya keluar menjadi champions di Liga 1 musim ini. Maka tak heran dia yang paling aktif menyerang. Dia pula yang tak letih untuk membantu pertahanan. Pergerakannya benar-benar menjadi momok bagi pertahanan Persis Solo. Dua golnya, kemudian satu key pass-nya tak satupun yang membantah. Jika Bruno lah most valuable player atau man of the match dalam laga itu. Maka tak heran para supporter Persis Solo begitu kesal. Jelas mereka marah. Pemain official team hingga pelatih Persis Solo pun terlihat mengomel di hadapan pemain asal Brazil tersebut. Tak sampai di situ, pemain senior sekaliber Ferdinand Sinaga pun sampai kewalahan menghentikan omelan dari mantan rekan setimnya dulu yaitu Lionel Messi Doro. Padahal dalam replay terlihat jelas Bruno lah yang dilanggar secara brutal. Melihat aksi Bruno Moreira menguasai sisi kiri Persebaya dan sama sekali tak menunjukkan gestor letih, membuat kita bertanya-tanya, apa sebenarnya rahasia pemain ini? Beberapa waktu yang lalu, pelatih fisik Persebaya melakukan sebuah beep test untuk mengukur kondisi VO2 Max dari keseluruhan pemain bajul ijo. Dan Bruno Moreira lah menempati posisi kedua setelah ripal Wahyudi dengan angka 56,3. Secara singkat, VO2 Max adalah kapasitas maksimal tubuh dalam mengambil dan menggunakan oksigen selama latihan. Yang mana semakin tinggi nilai VO2 Max, maka akan semakin baik stamina pemain tersebut. Maka tak heran dua orang ini seperti tak pernah berhenti untuk menyerang dan membantu pertahanan. Pertandingan itu akhirnya dimenangkan secara dramatis oleh Persebaya Surabaya, tim yang datang bertarung dengan kehormatan kemudian pulang dengan kebanggaan. Sebagai penutup, kami mengutip sebuah kalimat dari Aji Santoso. Ya mudah-mudahan, karena target kami memang juara. Mudah-mudahan ini awal yang bagus. Mudah-mudahan apa yang menjadi cita-cita kami bisa tercapai. Dapatkah Bruno Moreira dan kawan-kawan mengantarkan Persebaya berbicara banyak dan membawa trofi Liga 1 ke kota Surabaya? Biarkan waktu yang menjawabnya. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.